Intro Kembali lagi dalam program Breaking News Untuk edisi hari ini Selasa 11 Februari 2020 Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Hari ini 11 Februari 2020 Memusnahkan barang bukti sabu Yang disita dari hasil penangkapan di 4 tempat Yaitu Muara Badak, Sanga-Sanga, Bontang, dan Sangat Ini dia berita selengkapnya Total sebanyak 179 gram narkotika jenis sabu Dimusnahkan dengan cara memasukkan dalam mangkuk blender yang diisi air Prosesi pemusnahan dipimpin kepala bidang pemberantasan BNN Provinsi Kalimantan Halomuan Tampu Bolon Dan disaksikan pejabat kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan negeri Samarinda Keterangan dari BNN Provinsi Kalimantan Menyebutkan barang bukti sabu yang dibusnahkan merupakan hasil tangkapan BNN dari 4 tempat berbeda Pertama, dari hasil tangkapan tanggal 20 Desember di Desa Tanjung Limau Jalan Manunggal Gang Abdul Latif, Kelurahan Muara Badak, Kabupaten Putai, Kertanegara Dari tersangka IC, bin HS, yang diamankan petugas BNN Ditemukan barang bukti berupa 24 paket narkoba sabu dengan berat neto 27,74 gram Barang bukti kedua, hasil tangkapan BNN 17 Januari 2020 di Kabupaten Putai, Kertanegara juga Yaitu di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Sanga-Sanga Dalam Dan petugas BNN mengamankan HR alias AT Dengan barang bukti dua kantong plastik sabu seberat 4,88 gram neto Sedangkan, barang bukti ketiga yang ikut dimusnahkan Dari hasil tangkapan 22 Desember di Jalan Panjaitan, Gang Sanggar, Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda Dari tangan tersangka AR alias CNG didapat barang bukti dua kantong plastik sabu seberat 102,25 gram bruto Barang bukti keempat adalah sabu hasil tangkapan 22 Januari di Jalan Sultan Hasanuddin, Gang Tipalayo, Kota Bontang Dari tangan tersangkanya berinisial SLH diperoleh barang bukti 81 kantong plastik berisi kristal sabu sebesar 49,12 gram Hari ini kita sama-sama melihat melakukan pemusnahan barang bukti karpotika jenis sabu Atas empat LKN yang ditangani oleh DPR Provinsi Kalimantan Antara lain kasus sahaja penungkapan loket dan jaringan di Bontak Kemudian juga jaringan warabadak, kemudian juga jaringan saka-saka Termasuk sabu ini, ini beberapa penungkapan yang kita lakukan oleh DPR Provinsi Kalimantan Sebagai wujud, kita bantu proses penyelidikan pendidikan hukum Kita melakukan pemusnahan barang bukti karpat ini cukup berbahaya Dan perlu kita safety untuk hal-hal yang tidak kita inginkan Harus segala kita musnahkan Itu hasil penyelidikan yang dilakukan BNM, BKT dan jajaran Kelihatannya Kota Ikarta Negara sudah menjadi daerah posisi kedua yang rawan di Kalimantan Timur Sekian untuk breaking news kali ini Saya Safira Widya, pamit undur diri Kota Ikarta Negara Terima kasih